Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini bermula dari sebuah ekspedisi seorang jurnalis asal Surabaya Untuk mendokumentasikan mitologi yang ada di pesisir selatan Banyuwangi Yang pada saat itu adalah tahun 2010 Aku sendiri menjadi pemandu selama ekspedisi berlangsung Meski sudah 8 tahun berlalu Tetapi pengalaman itu masih cukup kuat tertanam diingatan Hingga saat ini Terlebih dengan sosok perempuan misterius berkebaya Yang aku jumpai di kawasan Taman Nasional Alaspurwo Atau biasa juga disebut dengan TNAP Nah, kisah ini bermula Saat seorang teman jurnalisku Yang berasal dari sebuah media cetak asal Surabaya Datang ke Banyuwangi Dan bermaksud untuk ekspedisi di pesisir selatan Banyuwangi Pria berambut gondrong ini ingin mendokumentasikan Mitologi masyarakat pesisir Perjalanan pun kami mulai dari Pantai Gerajagan Kecamatan Purwoharjo Dengan menggunakan dua sepeda motor trail sewaan Kami menyusuri rute yang sudah ditentukan Sehari kemudian Kami bergeser dari Pantai Pulau Merah Pancar dan juga Rajekwesi Setelah beberapa hari berpindah-pindah Perjalanan berakhir di pos pancur Pantai Triangulasi Dan masuk ke kawasan konservasi Alaspurwo Persis pertengahan hari Disinilah kami menginap di sebuah warung Yang berkontruksi kayu dan semi terbuka Saat malam tiba Penerangan lampu hanya berasal dari listrik diesel Itu pun hanya sekitar 3 jam saja Praktis selebihnya kami bermalam Berteman dengan cahaya api dilin Dan dihibur dengan suara serangga Ya Suara jengkrik khas hutan nokturnal Pada saat itu Ada bangku panjang di warung yang hanya seukuran badan Dan kami memilihnya sebagai alas tidur Aku dan teman jurnalis Surabaya itu tidur bersebelahan Terpisah dengan meja panjang Kugunakan separuh tasku sebagai bantal Dengan kondisi badan yang sangat lelah Rebahan di bangku pun terasa sangat nikmat Namun demikian pada saat itu mata sulit untuk dipejamkan Dan Disinilah hal ganjil pun mulai terasa Awalnya Kabut tipis perlahan datang hingga masuk ke warung Suasana tiba-tiba menjadi seperti sangat hening Aku merasakan seolah antara dalam mimpi dan sadar Dan seiring dengan itu Tercium semerbak bau harum bunga setaman Yang sangat begitu kuat Tak beberapa lama kemudian Terlihat sosok orang berjalan pelan masuk ke warung Pandanganku samar dan tak begitu jelas pada saat itu Namun sosok itu terlihat jelas Saat tiba-tiba sudah duduk di ujung kursi Tempat aku rebahan Nyaris saja ia menyentuh telapak kaki Terlebih Sosok itu ternyata adalah seorang perempuan yang sangat ayunan anggun Dia mengenakan kemben Pakaian jawa kuno Yang bermotif garis vertikal Berwarna mangsi atau warna tinta Yang menutup sebatas dada Di salah satu pundakai terlihat selendang dengan warna yang selaras Rambutnya tertata rapi bersanggul Sosok itu begitu sangat menawan Hingga aku seperti menyakinkan diriku sendiri Apakah aku sedang mimpi atau bukan Sesaat dia memandang ke arahku Yang berupaya untuk bangun untuk duduk Kang Mas Begitu dia menyapa kuliri Aku pada saat itu Hanya melempar senyum kebingungan ke arahnya Karena jantung ini langsung berdata kencang Rasanya mau copot Hatiku rasanya tidak karuan lagi Apalagi setelah mengetahui bahwa ini benar-benar nyata Belum selesai dibunak bertanya-tanya Perempuan misterius itu kembali melempar sapaan kepadaku Dia menyebut sebuah nama Sembari mengubah posisi duduknya menjadi lebih dekat kepadaku Nama yang sangat kental dengan masa peradaban jawa kuno Nama yang sama dengan seorang putri Era kerajaan Majapahit Gayatri Kang Mas Begitu dia menyebut namanya Gayatri pada saat itu langsung bercerita Meski aku tak meminta Bahwa dia sudah lama sekali tinggal di Alas Purwo Jauh sebelum negara ini ada Aku Lagi-lagi hanya bisa menjawab dengan anggukan kepala dan senyuman Namun Gayatri seolah mengerti dengan perasaanku yang sedang tak karuan Kang Mas Dengarkan saja ya Pintanya dalam bahasa jawa yang kosa katanya itu sangat terdengar asing di telinga Meski begitu aku masih memahami substansi dari perkataannya Dia mengaku Jika hidup di Alas Purwo adalah sebuah tugas yang kekal Menebar kedamaian melalui perilaku dan tutur kata Bukan hanya ke sesama manusia Namun kepada seluruh penghuni alam semesta Seolah wejangan itu menyindir hidup piku kehidupan sosial yang ada pada saat ini Dan selesai ia bercerita Ia pun akhirnya pamit Aku pamit Kang Mas Ucapnya berpamitan kepadaku Sembari berjalan ke arah kegelapan dan meninggalkan wangi harum di sekitarku Anehnya Selepas Gayatri pergi Rasa kantuk yang sangat berat langsung menyergapku Esok pagi harinya Seorang petugas TNAP yang bertugas di pos pancur menghampiriku Rupanya dia mengetahui pertemanku dengan Gayatri Mas Tadi malam disambangi ya Itu diajeng Gayatri Aku akan berjumpa dengannya Katanya Menurutnya Meski sejak lama menghuni alas purwong Namun Gayatri tidak pernah mengganggu Dia adalah sosok malu gaib yang lembut dan ramah Namun tidak semua orang bisa berinteraksi dengannya Aku kesemsem sama Gayatri Sampai-sampai aku membuatkan kidung untuknya Seluruhnya sembari bersenyum Rasa penasaran membuat aku mencari tahu siapa gerangan sosok Gayatri Sejumlah literatur sejarah menyebutkan sebuah nama Yaitu Gayatri Sri Raja Patni Seorang putri kerajaan Majapahit Yang memilih menjadi biksu buddhis daripada menjadi raja Inilah pengalaman pertamaku Bertemu dan berinteraksi langsung dengan makhluk halus Pengalaman yang tak bisa kulupakan Bahkan dalam hati kecil Seperti masih ada harapan Untuk kembali bertemu dengannya Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berinteraksi dengan makhluk halus? Tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe dan juga aktifkan loncengnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya